Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya umum TV gimana kembarannya sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini semuanya tips dan tutorial seputar aplikasi weplay kalian aja di video kali ini atau di tutorial kali ini tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi weplay ini error ragis Nah akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau berumapir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya kemudian aktifkan loncengnya supaya ton langsung dapatkan notifikasi dan video update dari saya kemudian jenis untuk like videonya jikalau suka dengan videonya agar saya semangat untuk buat video-video menarik seputar tutorial lainnya Oke tanpa bahasa-bahasi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi mungkin banyak dari kalian yang mengalami kendala atau masalah terkait aplikasi weplay kalian ya guys entah itu tidak bisa dibuka tidak bisa login atau bahkan suka keluar sendiri agis atau porklos nah disini akan saya akan memberikan beberapa cara atau tips yang bisa kalian praktikkan atau coba lakukan di perangkat kalian ya guys Nah untuk langkah yang pertama disini karena aplikasi ini merupakan aplikasi online membutuhkan akses internet jadi pastikan jaringan kalian itu dalam keadaan stabil atau normal guys nah disini kalian bisa langsung saja masuk ke status bar HP kalian setelah itu kalian bisa pilih mode pesawat untuk merestart jaringan kalian ya guys nah disini kalian bisa restart setelah muncul tampilan seperti ini kalian tinggal nonaktifkan kembali mode pesawat HP kalian nah udah untuk langkah selanjutnya disini kalian itu bisa langsung saja update aplikasinya di playstore ya guys untuk mendapatkan fitur terbaru atau pembaruan dari developer aplikasi weplay nya guys nah disini kalian tinggal masuk ke pencarian lalu kalian tinggal cari dalam namanya weplay setelah itu kalian tinggal langsung saja klik lalu kalian pilih ini ya guys yang hijau untuk update Nah setelah kalian update update aplikasinya kalian bisa langsung saja buka aplikasinya nah akan tetapi jika lo masih mengalami kendala atau masalah coba kalian masuk ke fitur pengaturan HP kalian atau aplikasi pengaturan HP kalian Hai Oke nah setelah kalian masuk ke aplikasi pengaturan HP kalian kalian tinggal Scroll ke bawah cari yang namanya aplikasi weplay ya guys Nah ini dia aplikasinya untuk langkah pertama yaitu kalian bisa pilih paksa berhenti ya guys untuk menonaktifkan aplikasinya sementara waktu dan merestore aplikasinya ya guys nah jadi disini kita akan paksa berhenti ya guys supaya tidak keluar sendiri ya guys aku buat yang kalian bisa masuk ke penyimpanan dan change nah di penyimpanan dan change ini saya sarankan kalian bisa hapus change nah kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kalian bisa uninstall aplikasinya kemudian install kembali ya guys nah disini kalian tinggal masuk ke aplikasi playstore kalian atau Appstore kalian tinggal langsung saja install aplikasi weplaynya nah kemudian jika kalian pengguna menggunakan wifi kalian tinggal langsung saja masuk ke fitur status bar HP kalian kalian tinggal tahan lama untuk fitur wifi kalian kalian tinggal masuk ke jaringan tersimpan nah disini jaringan yang sering kalian gunakan kalian bisa tekan lama setelah itu kalian tinggal pilih lupakan ya guys nah seperti ini kalian tinggal klik lupakan ya guys setelah itu kalian bisa hubungkan kembali ya guys nah kemudian untuk langkah selanjutnya untuk langkah yang terakhir yaitu kalian bisa restart HP kalian atau perangkat kalian kemungkinan letak masalahnya yaitu di perangkat kalian karena tidak pernah kalian restart atau matikan ya guys HP kalian nah disini kalian tinggal tekan power lama ya guys tombol power HP kalian nah jika muncul tampilan seperti ini kalian tinggal pilih mulai ulang ya guys setelah itu kalian bisa pilih atau buka aplikasi wifly kalian nah disini kalian tinggal buka nah setelah itu kalian tinggal daftar atau login ulang menggunakan akun facebook kalian ya guys jika kalian sudah install nah disini setelah itu kalian tinggal langsung saja menggunakan aplikasi wifly kalian oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi wifly error ya guys nah oke semoga tutorial ini bermanfaat jika tutorial ini bermanfaat share dengan kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye bye 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 selamat menikmati